Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berada di depan mahci di perubatan cirahong itu adalah jalan ke cirahong yang di depan dan saya akan menelusuri jalan lingkar selatan dari arah cirahong menuju Tasik Malaya tapi tidak akan sampai ke Tasik Malaya sih cuma jalan-jalan di daerah sekitar sini saja jalan lingkar selatan ini sangat lebar dan ini ada bagian beberapa puluh meter up bukan asfalt tetapi licor kayaknya ini ya tapi tidak kalah lebih kuatnya dibandingkan dengan asfalt sehingga membuat para pengguna jalan termasuk motor dan mobil bisa melalui dengan jalan yang bagus ini lebih santai lancar dan nyaman-nyaman untuk dilalui kita akan jalan-jalan ke daerah Gunung Sari ternyata nama Gunung Sari banyak juga ya di sini juga di desa panyingkiran ada dusun Gunung Sari bukan hanya Gunung Sari celopadang di daerah sadanannya saja tapi di sini pun nah ini sudah termasuk dusun Gunung Sari desa panyingkiran jalannya Alhamdulillah sudah keren sudah bagus sudah berasfal dengan kualitas yang sangat baik sehingga bisa dilalui dengan nyaman bahkan cukup lebar dan ini adalah Masjid Jami nya ya Masjid Jami Azqiyah Azqiyah nggak salah ini Masjid Jami Azqiyah di desa panyingkiran bisa digunakan untuk sholat berjamaah yang lima waktu dan juga sholat penjamaah Jumat bisa di sebelah kiri dan kanannya ini daerahnya daerah lantai ini sangat sosok untuk perkampungan tidak berbukit-bukit karena ya dalam beberapa daerah yang pernah kita jalan-jalan sebelumnya banyak daerah yang berbukit-bukit sehingga banyak rumah-rumah yang berdesakan rumah yang sesaleket rumah yang berada di di apa ya dekat jurang itu itu sangat menakutkan karena bisa saja suatu waktu jurangnya bisa longsor atau tiba longsor atau emang daerah itunya yang longsor tapi di sini daerahnya sangat landai sangat cocok sekali bila dibangun rumah ya rumah untuk penduduk sehingga akan terasa lebih tenang tidak khawatir akan terjadi bencana longsor dan cukup banyak tanah-tanah kosong yang cukup luas sehingga bagi kita yang menambahkan rumah dengan halaman yang cukup luas bisa nih nyari-nyari di sekitar dusun Gunung Sari ya desa panyingkiran dan disini ternyata tuh ada juga lapang poli bagi kalian khususnya para pemuda-pemudi yang hobi poli bisa berolahraga di lapang poli yang sudah ada di dusun Gunung Sari desa panyingkiran nah ini nggak taunya perumahan atau kontrakan tuh ada juga ya untuk kalian yang butuhkan kontrakan dan ternyata di dusun Gunung Sari pun ini ada makam Bupati Galuh ini ini ya cukup luas kayaknya ini makamnya makam keramat para gegeden para petinggi pejabat tinggi negara di waktunya dimasaknya ini tuh cukup lebat pepohonan dan cukup luas sehingga sangat cocok untuk pemakaman bagi orang-orang tertentu kayaknya disininya bukan pemakaman umum dan kita mulai memasuki kawasan yang sebelah kiri dan kanannya itu pesawahan dan ini sawahnya sudah ada yang panen sedangkan di sebelah kiri sawahnya masih hijau mungkin dua bulanan lagi akan memasuki masa panen nah ini ada restoran ini wah ada yang lagi main angkung kayaknya di samping padi juga ada pohon jagung yang berjejar tadi ya untuk menambah palawica atau penambah tanaman selain padi sehingga bisa dikonsumsi selingan bagi para petani atau keluarga petani dan jagungnya terus aja sangat-sangat apa bermanfaat penuh-penuh vitamin ya makanan yang menyehatkan bagi kita dan kita akan memasuki kawasan yang banyak perum nih perum Bipay perum apalagi disini banyak nih beberapa perum gue tahu ini masih menerima lagi lowongan atau mungkin sudah penuhnya mungkin baik kalian khususnya pada pasangan muda-mudi yang membutuhkan tempat tinggal berupa perum bisa datang ke kawasan ini di desa panjengkiran wah ini sudah ada angkot ternyata ya angkot itu tandanya kita sudah menekati ibu kota desa mungkin ini adalah desa beda lagi kalau tadi panjengkiran nih kita memasuki desa imbanagara tuh kalau di imbanagara ini usumnya usum tandur pesawahannya berusaha berusaha dari tandur lana ini adalah kebun kacang tanah Wah cukup luas nih kayaknya sebentar lagi panen suuk wow asyik sekali suuk merupakan salah satu komoditas yang bisa dijadikan eh makanan ringan di sangrai bisa digodok bisa atau direbus bisa dan rasanya enak sekali balai laja wayang makan suuk tuh cocok sekali ya oke tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang rajin menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe comment like dan share di media sosial yang kalian punya sekarang ini adalah pukul 4 sore jadi sangat beruntung sekali untuk hari ini tidak hujan sebenarnya kemarin-kemarin dan pada jam segini biasanya hujan dan sekarang lagi halo doh lagi kemarau tidak turun hujan ya aduh macet hampir saja nyeludut angkot nih dan ternyata di desa imbanagara ini kayaknya sedang akan pilkades ya pemilihan kepala desa kayaknya karena banyak poster-poster kandidat atau calon kepala desa semoga siapa saja yang terpilih bisa memajukan desanya wah ini banyak daerah-daerah yang masih kosong ya bisa dibeli sadahkan kalian mau yang beli untuk untuk dijadikan rumah bisa tuh dibangun rumah ya mungkin agaknya lumayan mahal ya karena sudah dekat ke daerah perkotaan nah barusan yang diwati telah SD2 imban negara raya dan kita telah sampai di ujung di ujung perjalanan kita sudah sampai di pasar imban negara Oh sudah sampai UI Oke sekali itu sekali lagi terima kasih kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih